Pria berinisial HR harus berurusan dengan petugas Satres Krim Polresta Cirebon. Pasalnya, ia yang berasal dari Banyumasco, tengah tersebut nekat membawa kabur gadis di bawah umur asal Kabupaten Cirebon. Kasatres Krim Polresta Cirebon mengatakan HR juga merudah paksa korban yang saat ini masih berstatus pelajar kelas 3 SMP. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Cirebon, Ahmad Imam Bayhaki, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rekan Imam. Dan saat ini juga petugas masih memberikan penampingan psikologis kepada korban yang mengalami trauma. Dari hasil pemeriksaan sementara juga diketahui bahwa modus operandi dari tersangka sendiri, ialah tersangka dan korban saling mengenal melalui fitur chatting di game online. Dan kemudian mereka melancarkan aplikasi di aplikasi WhatsApp dari komunikasi tersebut. tersangka kemudian datang ke Kabupaten Cirebon dari rumahnya di Banyumas untuk bertemu dengan korban. Dan dalam pertemuan tersebut tersangka mengajak korban untuk mengunjungi rumahnya di Banyumas dan korban pun menurutinya. Sehingga pada keselamatan itu tersangka dan korban pulang ke Banyumas menggunakan kendaraan umum. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 15 Juni 2022 dan korban dan tersangka bertemu di Kejamatan Arzawi Namun, Kabupaten Cirebon kira-kira pada pukul 12.30 BIP. Dan kemudian mereka pun berangkat ke Banyumas dan tersangka mengajak korban di rumahnya. Dan kemudian korban baru pulang kembali ke Cirebon 8 hari kemudian. Dan dalam peristiwa tersebut orang tua korban langsung melaporkan kepada kepolisian. Dan dari Sabtu 15 Juni yang menerima laporan tersebut langsung menangkap tersangka pada 24 Juni 2022. Dan sampai saat ini tersangka juga masih menjalani pembesaran finansi. Dan selain itu petugas kepolisian juga mengamankan beberapa barang bukti. Di antaranya pakaian yang dikenakan korban pada saat dibawa pabur oleh tersangka. Petugas sendiri mencerat pasal 332 KUHP kepada tersangka. Dan tersangka diancang hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dan demikian. Terima kasih rekan Ahmad Imam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.